Kisah selanjutnya berjudul Tidak Menyerah Pada Ponis Dokter Assalamualaikum Kang Bisa gak sebelum berangkat ke kantor Mampir dulu ke rumah saya Ada hal penting yang harus saya sampaikan Sebelumnya Saya minta maaf kalau jadi merepotkan Makasih Pesan singkat itu datang dari salah seorang Sahabat dekat yang juga mantan dosen saya Insya Allah Saya segera kesana Jawabku Tidak memerlukan waktu lama untuk sampai ke rumahnya Hanya kira-kira 15 menit Menggunakan motor Saya melihat sesosok lelaki Berjalan gontai dengan bertumpu pada tongkat Wajahnya pucat pasi Tangannya diperban Dari mulutnya terdengar suara Menahan sakit Dia berjalan ke arahku Bapak sakit lagi? Kataku sambil membantunya untuk duduk di kursi Alhamdulillah Seperti biasa Kang Allah sedang mengugurkan dosa-dosa saya Sahabat Miracle yang berbahagia Usianya masih sangat muda Cerdas Pengetahuannya luas Ganteng Ramah Humble Dan sangat komunikatif Namun Kala itu Aku melihatnya sangat ringkih Rasa sakit yang menyerang sebagian anggota tubuhnya Nyaris membuatnya tak mampu berbuat apa-apa Selain erangan yang ditahan karena rasa sakit Tetapi dia masih bisa tersenyum meramah kepadaku Sahabatku ini adalah penderita penyakit lupus Kala itu Penyakitnya sedang kambuh dan tengah menyerang kaki dan tangannya sebelah kanan Sudah sejak lama Dia menderita penyakit itu Namun intensitas kambuhnya memuncak pada 5 tahun terakhir Jika awalnya 6 bulan sekali Naik menjadi 3 bulan sekali Dan sekarang 1 bulan sekali Hal itu dipicu oleh aktivitasnya yang padat Selain menggeronggoti kesehatan tubuhnya Penyakit itu telah menguras hampir semua penghasilannya Sekali terapi di luar kota Dia bisa menghabiskan uang 10-12 juta Berhubung penyakit lupus belum ditemukan obatnya Dan dokter yang ahli dalam bidang tersebut pun masih sangat jarang Dia mengungkapkan bahwa secara medis Usianya tidak akan lama lagi Sebagai orang yang mengerti dunia kedokteran Dia sudah dapat mengukur kekuatan seseorang penerita lupus Harapan hidup Dan kemungkinan penyembuhannya Hasil diagnosis memperlihatkan bahwa penyakitnya sudah memasuki stadium kritis Dan sangat sulit disembuhkan Salah satu tanda sudah terlihat Jika dulu satu obat penahan sakit efeknya bisa kuat 1 hari bahkan lebih Sekarang itu hanya kuat 1-2 jam saja Bahkan besarnya biaya pengobatan hampir membuatnya menghentikan pengobatan Kalau terus berobat Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak istri Apalagi dengan banyak berada di rumah Otomatis sumber-sumber penghasilan pun akan semakin berkurang Ujarnya dengan mata berkaca-kaca Walaupun kemudian niat itu dia urungkan karena dorongan sang istri dan orang-orang terdekatnya Sahabat Miracle yang berbahagia Saat itu dia menyampaikan beberapa amanat kepada aku sebagai teman dekatnya Itu dia lakukan sebagai antisipasi kalau-kalau dia harus segera menghadap yang maha kuasa Duh sedihnya hati ini Namun dibalik itu semua ada sebersih harapan Semangatnya untuk bertahan hidup demikian besar Tidak ada keluk kesah dan menyalahkan nasib Senyum senantiasa tersungging dari bibirnya Dia menerima keadaan itu dengan lapang dada Kesebaran dan kepeserahan total kepada Tuhan Inilah yang membuatnya mampu bertahan sekian lama dari penyakit lupus yang terus menggorogoti tubuhnya Karena dia orang yang sangat baik dan banyak menolong Aku bisa menduga bahwa ada banyak orang yang sayang dan mendoakan kesembuhan baginya Sahabat Miracle yang berbahagia Sebelum meninggalkan rumahnya Aku ingatkan kembali sebuah nasihat berharga yang pernah disampaikan seorang ustad saat kami berdua silaturahmi ke rumahnya Ustaz itu mengungkapkan sebuah kisah yang terjadi di Iran Tentang seorang pemuda yang tertidur di sebuah areal pekuburan Saat itu dia melihat semua penghuni kuburan tersebut dalam wujud yang tidak menyeramkan Di antara kerumunan orang-orang itu terdapat salah seorang lelaki yang sangat indah wajahnya Harum baunya dan bercahaya Siapakah dia? Tanya pemuda itu kepada salah seorang di antara mereka Dia adalah orang yang termulia di antara kami Jawab mereka Pemuda itu menghampiri lelaki bercahaya itu lalu bertanya Sebab apa engkau menjadi orang termulia di sini? Lelaki itu menjawab Itu adalah ketetapan Tuhanku Dia yang berkehendak aku begini Namun ketika aku hidup Aku adalah orang yang fakir dan terus-menerus di deras sakit Aku bersabar dengan semua itu Aku senantiasa berterima kasih kepada Tuhanku Karena dengan sakit ini Dosa-dosa ku berguguran Itu terus aku lakukan hingga ajal menjemputku Sahabat Miracle yang berbahagia Ketika bangun dari tidurnya Pemuda itu berusaha mencari tahu Siapa lelaki bercahaya yang hadir dalam mimpinya itu Akhirnya seseorang memberitahunya bahwa di komplek pemakaman itu Ada seorang lelaki miskin tak dikenal yang dimakamkan di sana Bisa jadi dialah orangnya Karena kesabarannya dalam menanggung sakit Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakannya Itulah kisah yang selalu ku ingatkan kepada sahabatku Seminggu kemudian Sahabatku itu mengabari bahwa episode sakitnya sudah berlalu Kesehatannya telah pulih Dia pun sudah bisa melaksanakan kegiatannya seperti biasa Setahun kemudian Aku melihatnya menjadi pembicara di sebuah seminar Dia terlihat sangat fresh dan bersemangat Ketakutan akan kehilangan salah seorang sahabat terbaik Tidak terbukti Alhamdulillah Sekarang penyakit saya jarang kambuh lagi kang Dia mengungkapkan Kunci terpenting dari kesembuhannya adalah Husnudun kepada Allah melalui aktivitas berdoa dan berbunajat Berlapang dada Dan tidak berputus asa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!